di sini Tias mulai curiga karena driver yang dipesannya itu bukanlah yang sesuai dengan yang datang yang menjumput kemudian di situ Tias bertanya kamu bukanlah driver yang saya pesan ya dan Tias mulai curiga sehingga lelaki tersebut memberi kode kepada temannya untuk membungkam Tias dari belakang sementara Om Erwin membawa Abel untuk menjadi saksi di persidangan Hani dan juga Tias disitu Hani ketar ketir dong dengan gadat tangan Abel yang akan memberi saksi dan semua orang pada melonggoy ketika melihat Abel akan hadir di persidangan sementara di tempat lain Zidan yang melihat Tias dalam bahaya sehingga Zidan pun menolong Tias dari orang jahat tersebut Zidan menghentikan mobil orang tersebut yang didalamnya ada Tias kemudian Tias pun mencoba melawan dua orang jahat tersebut di situ Zidan mengamankan Tias dari kedua orang yang jahat tersebut lalu Zidan pun mencoba melawan dua orang tersebut sebelum Kak Hani memutuskan untuk pulang ke rumah sementara di tempat persidangan si Hani mulai resah dengan kesaksian yang Abel berikan namun di situ Bu Yuni sangat menantikan kedatangan Tias yang tak kunjung datang nah sahabat makin penasaran kan dengan alur ceritanya jangan lupa saksikan terus sinetron naik rancang setiap hari hanya di SCTP dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe terlebih dulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian yang baru menemukan channel ini tidak ketinggalan episode selanjutnya terima kasih wassalamualaikum